Satu, segalanya mbak, kalau misalkan aku nggak sehat, pertama aku tidak bisa mengurus keluarga, itu paling utama, ya kan? Kita sebagai seorang ibu tuh kalau apapun sakitnya lah, pasti akan bangkit dari tempat tidur, dari ranjang untuk bisa mengelayani keluarga itu. Kedua, saya tidak bisa menambah pundi-pundi otomatis karena sakit, ya kan? Tidak sehat. Yang ketiga, saya tidak bisa mendedikasikan hidup saya untuk orang lain, untuk membantu orang lain. Ya, selamat malam teman-teman semuanya yang udah join ya di Google Meet ataupun di Instagram Live kita, ya selamat malam teman-teman semuanya. Di malam ini kita ketemu lagi ya di acara webinar kita malam ini, yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing lagi ya, atau kita akan back to tutorial lagi ya. Dari Kue Kering Klasik Sehat untuk memeriahkan Natal dengan narasumber ahlinya Neng Chutrah Bapun, Baca Kusuma Dewi, atau Neng Dewi. Halo Neng Dewi, selamat malam. Halo Neng Dewi semua, selamat malam. Aduh, akhirnya ya Desember penutupan kita masih ada. Iya, Alhamdulillah. Apa kabar Neng Dewi? Wah cukup sibuk banget kayaknya ya akhir-akhir ini deh. Jadi, ya itu ya kadang-kadang kan kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu ya, selain ya sudah bersyukur, 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 kan itu kewajibannya kan gitu ya. Nah jadi, aku yang makanya aku bilang Pak Subi bilang, ini ada tangga segini-gini yang kosong, mau milih yang mana gitu kan. Yaudah dong, dengan ini milihnya tanggal 9, karena aku memang gak ada kegiatan apa-apa, aku pikir juga oke gitu kan. Yaudah lah, penghabisan tahun kan masih bisa sharing sama Subi gitu kan. Nah, pas ini kebetulan salah satu komunitas di Bandung bikin acara pasar sehat. Aduh, itu aku udah lama nunggu gitu kan. Langsung dana, aduh ini gimana ya waktunya. Subi itu tanggal 9 sama 10, besok kan ya telegram. Pasar sehatnya tuh hari minggu. Aduh, ini bisa gak gitu kan. Aku tuh udah lama banget ya bazar masalahnya, karena pandemik juga kan gitu loh. Setelah pandemik pun belum berani lah ikut-ikut bazar gitu. Ini pertama kalinya. Yaudah lah, hectic. Udah langsung, makanya tadi mau ini udah, aduh kayaknya gak sempat. Udah gak bisa, aduh. Kayaknya nafas udah 1-2, 1-2 nih. Oke, tapi ini makasih banyak loh, Neng Dewi udah menyebatkan waktunya ya di sela-sela hecticnya. Aku bilang kalau buat Subi mah harus disempetin kan gitu loh. Apalagi pertama kali kan Subi, jadi aku yaudah first in first yang di-serve lah udah gitu yaudah gak apa-apa. Atau banget ya. Oke, dari Neng Tio. Ya, halo Neng Tio, selamat malam. Halo, Neng Tio. Sobat Subi, siapa sih yang belum kenal dengan Neng Dewi? Mungkin disini sudah banyak yang kenal. Atau mungkin kalau masih ada yang belum kenal ya Neng Dewi ini. Beliau ini adalah seorang owner ya dari Cake Studio ID. Yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2009. Ya sudah cukup lama sekali. Dan pastinya untuk, apa namanya, untuk toko kuenya ya, ataupun untuk store-nya itu sudah dikenal di mana-mana pastinya. Baik itu yang offline ataupun yang online ya. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit Neng Dewi kepada kita ya. Apa namanya, perjalanan dari Cake Studio ID sendiri itu seperti apa sih? Silahkan Neng Dewi. Oke, ya selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat muslim. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bareng, sharing bareng lagi. Kebetulan memang aku bukan bilang spesialis baking ya, tapi memang aku kebanyakan bergerak di bidang baking. Jadi, mencoba untuk men-share apa yang aku ketahui, aku ada alami gitu ya. Full proof-nya sudah teruji gitu. Makanya pengen sharing ke teman-teman semua. Jadi, aku adalah owner dari Cake Studio. Cake Studio itu adalah sebuah toko online, toko roti online boleh dibilang. yang menyediakan atau mengakomodasi kebutuhan teman-teman yang mungkin berkebutuhan khusus. Baik itu dari diet, ataupun memang ada mengalami satu kondisi kesehatan yang memerlukan healthy bake gitu ya. Jadi, saya bergerak di situ. Seperti tadi dibilang bahwa kami itu berdiri di tahun 2009, kurang lebih awal mulanya adalah 2009. Karena di saat anak saya yang pertama telah lahir, saya mulai, ayo yuk coba bikin tambahan uang jajan. Karena sudah tidak bekerja lagi. Jadi, bosen gitu kan ngurus anak di rumah sambil kotrek-kotrek di rumah tuh cobalah buat kue. Dan kebetulan memang itu adalah hobi saya dari kecil. Melihat, karena melihat ibu saya dan tante-tante saya, ataupun bersama saudara-saudara yang lain. Kebetulan kami kan Sumatera ya. Kalau ada kenduri, ataupun ada pesta, ataupun ada acara-acara hari besar itu. Membuat sendiri untuk kue-kuenya gitu. Itu basic banget ya kerjainnya. Itu kenapa saya tuh jadi tertarik sekali di bidang baking. Dan alhamdulillahnya, almarhum ibu saya itu mendukung. Mungkin beliau, almarhum, memikirkan bahwa, oh anaknya ini memang nggak apa sih, nggak tertarik di bidang masak. Kebetulan ibu saya jago banget masaknya itu sampai sekarang. Saya tuh suka kangen dengan masakan almarhum ibu gitu ya. Tapi kue-kuenya beliau itu juga boleh dibilang enak-enak gitu ya. Walaupun sebenarnya sih kue yang klasik ya gitu loh. Bukan yang kue jaman sekarang gitu. Tapi itu selalu kayak meninggalkan satu memori, ataupun kayaknya kue ibu itu paling oke gitu loh. Makanya saya tuh sekarang mencoba terus gitu ya, belajar bagaimana sih membuat kue itu memang dari hati. Itu berasa banget, bukan sekedar jargon ya, ternyata baking with love itu memang benar gitu loh. Nah, setelah itu di keluarga saya juga banyak sekali historical medis yang mempunyai penyakit kronis gitu. Dari ayah saya yang diabetes, ibu saya yang, kalau sekarang kita mungkin ngomongnya autoimun, dan abang saya ada survival cancer, ada yang jantung, kakak saya ada yang stroke. Jadi, macam-macam dari sebelah kiri kanan dari ibu dan ayah saya pun histori untuk penyakit kronisnya itu juga banyak. Jadi, ada kemungkinan gitu ya, posibilitas saya untuk menderita salah satu dari penyakit itu pun ada gitu. Makanya, kenapa saya mulai apa ya, mulai jaga-jaga. Selain itu juga ada dari keluarga dekat saya yang selalu mengeluh gitu. Kalau mereka pengen makan sesuatu kan, karena banyak pantangan, otomatis kan nyarinya yang kue diet ya, kue diet-diet gitu. Kebanyakan mereka selalu, ininya, testimoninya, aduh nggak enak, rasanya aneh, atau keras, atau apalah, ada aftertaste yang nggak enak gitu kan, ada pahit kah, atau seperti itu. Makanya, saya tuh mulai mempelajari gitu. Apalagi, karena saya mengasuh juga anak-anak saya sendiri, menyiapkan segala makanan untuk anak-anak saya sendiri. Jadi, mau nggak mau ya belajarkan ya, supaya bisa menyajikan makanan sehat untuk anak-anak, dan untuk juga bisa membantu nih teman-teman, ataupun keluarga yang kebetulan lagi diet gitu, ataupun lagi pantang gitu kan, nggak boleh makan ini, makan itu. Jadi, 2016 itu saya sudah memantapkan diri untuk, oke, Cake Studio sekarang tuh berkiprahnya di healthy baking ya. Karena selain asik untuk mengulik bahan-bahan yang bisa ditolerir oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus, ada rasa kepuasan batin, di mana produk kami itu bisa diterima, ataupun bisa menghilangkan rasa tangannya teman-teman yang kebetulan yang sudah lama tidak bisa mengkonsumsi kue-kue itu dengan adanya produk kami gitu loh. Itu kepuasan batin yang tidak akan pernah apa ya terbayarkan oleh, ataupun bisa dinilai dengan uang lah ya, walaupun pusing, gimana cari alternatif bahannya, gimana cara mengolahnya, bagaimana cara menyajikan yang menarik mungkin, yang estetik mungkin gitu ya. Tapi setelah produk itu diterima oleh customer kami, dinikmatin dan tidak ada efek samping yang timbul karena mengkonsumsi kue-kue kami, itu aduh rasanya luar biasa gitu loh. Itu kayak, kalau sekarang kita kayak imun booster gitu loh jadinya. Makanya saya kadang-kadang suka yang, aduh gak tega ya ngasih harganya gitu. Kalau teman-teman minta harga ke Cake Studio itu, pasti saya bingung. Karena saya pasti tanya dulu kan, ada kebutuhan apa enggak yang harus dihindarin gitu loh. Bahan-bahan yang harus dihindarinya, apa dulu saya harus mencari dulu, pengganti bahan-bahan yang bisa ditolerin oleh teman-teman. Terus pengolahannya seperti apa, kesulitannya, waktunya yang diperlukan juga untuk bisa mengolahnya dengan baik. Itu menjadi pertimbangan untuk memberikan harga kepada produk kita. Jadi, Cake Studio boleh dibilang custom made gitu loh. Gak pernah ada satu standarisasi. Karena satu customer dengan satu customer yang lain, itu berbeda kebutuhannya. Jadi, kami tidak bisa pukul rata, kalau ini, ini aja gitu. Karena memang ininya kami gitu ya, kayak motonya mungkin ya, ya adalah mengakomodir untuk kebutuhan teman-teman. Dengan kemampuan yang kami punya. Kalau kita gak sanggup, pasti kita bilang dengan jujur, kita gak sanggup gitu ya. Sementara ini, Cake Studio untuk, khusus untuk cake ya, itu hanya melayani sekitar Bandung gitu. Karena kita gak bisa kirim di luar Bandung. Pertama, karena ekspedisinya tidak memungkinkan, pasti dibanting-banting. Sedangkan cake itu kan ringkih ya. Kalau roti, cookies, itu masih memungkinkan kita untuk kirim ke seluruh daerah yang ter-cover oleh Paxel. Kenapa kita pakai Paxel? Terutama karena memang, mereka mempunyai fasilitas pengiriman khusus untuk makanan. Jadi, kita gak ragu, ataupun kita gak khawatir, bahwa paket makanan yang kirimkan kepada customer itu, tercampur nih, dengan paket-paket yang lain, yang kemungkinan bisa mengkontaminasi atau bisa hancur gitu. Jadi, mereka memang ada sistem yang, apa ya, yang memungkinkan untuk bisa mengirimkan makanan. Ada same day servicenya juga, khusus untuk Pulau Jawa saya rasa, itu bisa mengakomodir untuk same day servicenya atau next day-nya untuk yang lebih jauhnya, untuk Indonesia Timur mungkin ya. Ini, saya gak di-endorse ya sama Paxel gitu, tapi kita berbagi, kita sharing. Mungkin teman-teman juga ada yang usaha makanan. Saya sudah lama sekali menggunakan jasa Paxel dan kurang lebih keterlambatan lah, paling enggak ya, keterlambatan next, jadi same day harusnya jadi next day itu, sudah biasa lah ya. Karena kita juga tahu, kalau misalnya dari Bandung, di Jakarta, trafik kadang-kadang tidak bisa ditebak gitu ya. Tapi kalau yang menggunakan untuk jasa, apa ya, kayak pesawat, mereka biasanya sih on time gitu. Itu sih, Mbak, kira-kira ininya latar belakangnya KX Studio. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi, untuk KX Studio itu, pastinya itu mementingkan sekali kebutuhan pelanggannya ya, atau bisa custom ya, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Pasti dari segi bahan-bahannya pun diperhatikan sekali ya. Jadi, kalau dari teman-teman yang mau order ya, mungkin kalau dari luar Bandung itu, baru bisa kukis tadi ya Neng Dewi ya? Kukis sama roti. Jadi, kita ada roti kukis sama kek. Kalau kek itu biasanya ya cuma Bandung dan sekitarnya ya, untuk kek gitu loh. Karena kita ya itu faktor pengirimannya gitu loh, yang kita perhatikan juga kan. Gak mungkin kita udah cantik-cantik bikin kuenya, kasih, kirim pakai, apa, bosen, aduh yang ada hancur sampai ke tempatnya. Iya benar ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang di luar Bandung, ini mungkin harus sering-sering ya, apa namanya, join kalau webinarnya sama Neng Dewi. Soalnya kan nanti bakal tambah resep juga ya. Jadi, walaupun belum bisa order sama Neng Dewi, bisa buat sendiri di rumah gitu ya Neng ya, dengan resep dari Cake Studio ID. Oke. Coba nanti resepnya di rumah ya. Oke ya, perayaan Natal ya, ternyata sudah di depan mata, dan ternyata enggak, terasa juga sudah di penghujung tahun kita ya, banyak sekali persiapan yang pasnya itu disiapkan oleh teman-teman semuanya yang merayakan. Salah satunya adalah dengan kue kering pastinya. Hmm, kayaknya bakal kurang komplit ya, kalau tanpa kue kering. Berbagai macam jenisnya pun sudah banyak dipajang di toko-toko terdekat kita. Namun, tak sedikit juga yang menyiapkan dengan hasil karya tangannya sendiri. Dengan segudang resep yang sudah dipersiapkan untuk menyambut perayaan istimewa. Nah, malam ini, kita akan back to tutorial lagi nih Sobat Subi, dengan resep dari Cake Studio ID ya, yang pasti itu bakal bisa Sobat Subi praktekan di rumah nanti ya. Terlebih nih, buat Sobat Subi yang domesinya itu jadi kan belum bisa order ya, apa dari apa-apa aja, Cake-nya Neng Dewi ya, jadi bisa buat sendiri nanti di rumah. Nah, nanti kalau dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan ya, seputar materi kita malam hari ini, silakan bisa ditanyakan aja di room chatnya, nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Dewi yang bantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Neng Dewi untuk langsung saja memaparkan materinya, silakan. Oke, baik, sambil tolong di screen share ya Mbak ya, yang tentang ininya, produknya. Oke, siap. Kepada tim Subi boleh bantu share screennya ya. Oke, tunggu dulu ya Neng. Ya, mengga-mengga. Oke. Kita lanjut aja next. Tadi kita sudah ada perkenalan kan ya. Lanjut aja ke apa produknya, itu latar belakangnya kayak studio. Oke, next ya Neng ya. Ya, next. ya next lagi. Oke, jadi kita, kenapa pertama nih, dari sekian banyak kue-kue kering untuk Natal tuh, aduh ini banget, bervariasi banget ya. Tapi saya tetap memilih kue-kue kering klasik. Kue-kue kering klasik itu apa aja sih, pasti ada nastar, ada putri salju, ada kastengel, ya kan. Terus ada kue kacang, ataupun semprit, biasanya gitu ya. Itu kue kayak wajib gitu loh. Kue wajib, kue kering wajib, untuk setiap perayaan hari raya. Baik itu di muslim untuk hari raya lebaran, ataupun untuk sahabat-sahabat kristiani tuh untuk Natal dan tahun baru. Nah, kebetulan malam ini kita akan membuat versi sehat dan vegan-nya. Jadi, teman-teman yang kebetulan mempunyai keluhan, aduh aku kan nggak bisa telur, aku nggak bisa butter, karena turunan dari produk susu sapi gitu. Jadi, apa, laktos intoleran. Gimana dong pengen makan nastar, tapi vegan, enak, terus, ya biar lengkap lah ya Natalnya gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Yuk kita ke bahan-bahannya next. Baik. Ya, oke. Nah, di sini untuk versi vegan-nya, saya akan menggunakan vegan butter. Itu loh. Vegan butter-nya itu 200 gram. Vegan butter itu apa sih? Gitu kan. Vegan butter itu adalah butter yang tidak mengandung susu, turunan susu sapi, ataupun produk-produk laktos yang lainnya. Jadi, laktos free. Kebetulan untuk, kalau boleh saya rekomendasi untuk merek ya, mohon maaf, di Indonesia yang gampang untuk, apa namanya, untuk ditemui, walaupun memang kita harus rajin-rajin chat kepada artisannya. itu adalah plant-based. Gitu ya. Jadi, kebetulan karena kami satu area di Bandung, itu plant-based namanya. Plenty-based. Saya selalu menggunakan produk beliau. Gitu ya. Produknya mereka untuk sebagai vegan butter-nya. Ada juga, teman-teman mungkin punya pengertian, vegan butter itu bisa nggak dari nut butter. Beda ya. Jangan. Jangan pakai yang nut butter itu memang termasuknya vegan butter juga. Tapi, kita tidak menginginkan itu. Karena creamy dan rasanya berbeda. Karena kan untuk nastar sendiri harus yang butter-nya harus yang netral rasanya. Karena kita pengen menonjolkan disini adalah rasa dari si buah nanasnya. Selain nanasnya. Kecuali kita pengen buat chocolate chip cookies atau cookies-cookies yang lain. Nut butter memang bisa digunakan. Gitu ya, teman-teman. Terus, semisal bisa nggak pakai minyak kelapa? Bisa. Tapi, ada proses yang harus dikerjakan. Proses apa? mendinginkan si ini minyak kelapanya. Jadi, hampir seperti krim. Dinginkan di kulkas. Di lemari pendingin. Supaya bentuknya seperti krim. Seperti agak bekuk sedikit. Karena iklim kita kan lumayan hangat ya. Jadi, minyak kelapa itu boleh dibilang cair aja dia sepanjang masa. Tapi, kalau di luar, terutama di negara-negara empat musim kan, di musim dingin dia punya minyak kelapanya berbentuk seperti ya, kayak mentega ya, kayak butter gitu, yang bisa disendok gitu kan. Nah, cara mengakalinya kita bisa pakai minyak kelapa ya seperti itu. Didinginkan dulu di kulkas gitu, di lemari pendingin. Jangan lama-lama ya teman-teman ya, kira-kira 10 menit, 15 menit paling lama udah keluarin lagi. Memang untuk membuat kue kering versi vegan ini agak agak ramah kulkas karena akan itu akan bolak-balik bolak-balik masuk kulkas adonannya. Karena itu cenderung iklim kita yang cenderung hangat, walaupun kayak kami yang di Bandung sekarang hampir tiap hari hujan, itu tidak menjamin bahwa produknya yang sedang kami olah itu gak bolak-balik masuk kulkas tetap masuk kulkas gitu ya jadi supaya tidak cair nanti saat prosesinya lalu bisa menggunakan juga kakao butter bisa gak bisa kakao butter kan memang bentuknya sudah blok-blok ya kayak ice cube gitu kan ya kalau teman-teman mau menggunakan kakao butter kakao butter itu adalah lemak dari kakao dari coklat buah coklat ya jadi diambil lemaknya sebagai ya untuk bahan-bahan untuk baking ataupun yang lainnya biasanya juga untuk kosmetik tapi kebetulan kita kan sedang membahas tentang makanan ya nah kakao butternya supaya bisa diolah karena dia sudah bentukannya dari pengrajinnya berbentuk blok gitu ya berbentuk cube-cube seperti itu diserut gitu loh jadi diserut pakai boleh pakai vegetable peeler pakai apa grated cheese grated juga boleh pokoknya yang bisa teman-teman akhirnya nanti kalau dikocok dengan gulanya itu bisa bisa cepat nyampur gitu ya jadi dia gak yang kita punya hand mixer tuh gak gak bekerja dengan berat yang letak letup karena si kakao butternya masih keras banget gitu kan nah kakao butter kan cenderung emang lebih stabil dibandingkan dengan minyak kelapa jadi itu sebabnya kenapa saya bilang teman-teman yang ikutan webinar malam ini siapin kertas dan pulpen ataupun pensil karena saya akan berbagi substitute bahannya yang bisa digunakan selain ini bisa digunakan apa sih saya gak akan mention di di ininya di slide nya karena biar teman-teman juga aware gitu ya jadi teman-teman juga lagi bahas apa nih gitu gak sekedar untuk yang penting ikut deh webinarnya gitu karena sayang nanti ujung-ujungnya cuma di screenshot habis itu masuk galeri handphonenya udah gak akan dibikin ya kan dan lupa pula pas buka ini gimana caranya gitu kan ini bisa diganti apa gitu kan pasti gitu nah lanjutnya nanti kalau ada teman-teman misalkan pakai ini bisa gak silahkan saja bertanya nanti boleh saya coba kira-kira oh ini bisa apa enggak gitu ya sejauh yang tadi saya utarakan saya sampaikan adalah yang pernah saya pakai saya aplikasikan gitu ya untuk bulanya kita pakai 50 gram saja nah gula halusnya ini karena kebetulan kita menghindari gula rakyat bisa menggunakan gula aren atau gula kelapa yang kita haluskan dulu gitu ya jadi memang nanti hasil akhirnya agak sedikit mencoklat dia gitu ya atau teman-teman bilang pasti ada yang kalau pakai brown sugar bisa enggak bisa gitu ya bisa boleh pakai brown sugar atau bisa pakai molasses boleh gitu ya tapi tentu takarannya akan berbeda gitu ya kalau molasses itu setau saya memang dia ada sedikit rasa bitter gitu ya cenderung ada rasa pahitnya jadi jangan terlalu banyak sebenarnya kan ya fungsi gula di dalam adonan nastar itu hanya sebagai apa ya penambah rasa dan penyatu gitu loh selain selain si telur sebagai binder juga gitu kan melembutkan juga gitu kenapa kita butuh gula disitu molassesnya ini yang saya sebutkan adalah molasses yang kering ya bukan sirup molasses kalau sirup molasses itu beda lagi gitu loh nah selanjutnya untuk lebih bisa mengikat karena ini kebetulan kita akan menggunakan tepung-tepung non-gluten atau biasa kerennya gluten free kita perlu binder gitu kan karena kita tidak menggunakan telur karena ini kan versi vegan gitu loh kita pakai psyllium hux atau teman-teman boleh gak pakai chia seed boleh tapi nanti ada rasa chia seednya atau bisa gak pakai apa flex seed meal boleh aku lebih menyarankan untuk pakai flex seed meal juga gitu ya karena flex seed meal itu secara rasa juga dia akan lebih sedikit lebih netral dibandingkan chia gitu ya itu berdasarkan lagi berdasarkan pengalaman dan ini juga tergantung selera dari teman-teman ekspektasi untuk hasil akhir kuenya mungkin tidaklah seperti kok gak seperti kue nastarnya kartika sari oke sekarang yang teman-teman perlu ingat dan utamakan ini kita mau makan kue nastar yang mana tidak menimbulkan satu reaksi kepada badan kita ya ataupun keluarga kita yang kebetulan kepingin kue nastar atau memang ngejar rasa rasanya pasti enak cuman tidak seidentik sekali lagi aku remind dulu disclaimer dulu nih gitu ya rasanya tidak tidak selah seperti seidentik atau seotentik misalkan kue nastar nyonya lim itu di Bandung terkenal banget kan ya gitu resepnya kue nastar nyonya lim atau kue nastar pandor misalkan kalau di Jakarta gitu kan ya nah ini kami sebagai pengrajin kue-kue sehat healthy bakes itu bergelut banget untuk bisa menyajikan se apa ya hampir sama lah seidentik mungkin gitu walaupun pastilah ada rasa berbedanya gitu tapi pada saat teman-teman atau keluarga makan itu yang oke tidak ada tidak ada tiba-tiba gula darahnya melonjak tidak tiba-tiba menimbulkan gatel-gatel karena menggunakan gluten ataupun tidak gatel-gatel juga karena ada susu dari butter dan telurnya gitu nah itu kembali lagi saya serahkan kepada teman-teman kami sebagai pengrajin healthy bakes hanya mencoba untuk mengakomodasi gitu aja ya oke untuk pilihan tepungnya sendiri kita akan menggunakan tepung mocaf ya campuran nih masing-masing teman-teman udah bisa screenshot dari sekarang kan ya resepnya berapa-berapa gramnya tepung beras coklat tepung arrowroot tepung arrowroot itu sebenarnya kalau di dunia baking bisa menggantikan si tepung maizena nah kita tahu kan ya tepung maizena itu fungsinya kalau di kue kering adalah untuk membuat crunchy gitu ya membuat crunch gitu ya membuat moist juga membuat crunchy juga jadi kadang-kadang ya cobalah sekali-sekali mengganti tepung maizena itu dengan arrowroot tepung pati arrowroot jadi tepung pati garut kalau indonesianya ya nah tepung beras coklat ada alternatif diganti gak mbak karena kayaknya kok gimana gitu oke tepung beras coklat bisa diganti sorghum tepung sorghum bisa boleh ya terus kalau mokafnya gimana gitu ya mokafnya memang utama ya gitu kita sebelum masuk lebih jauh ke kue-kue gluten free dulu saya pernah menyampaikan kenali dulu gitu ya kenali dulu nih tepungnya karakteristik dari tepungnya seperti apa gitu ya karena mungkin karakternya kita bisa ambil hampir-hampir sama substitutnya gitu loh itu sebabnya saya selalu mengingatkan yuk belajar yuk karakteristik tepungnya seperti apa supaya bisa diganti supaya gak pusing gitu ya ngeganti ini pake tepung apa tepung mokaf tepung mokaf itu saya bisa ganti kalau misalkan saya gak mau pake tepung mokaf oke pake tepung garbanzo bisa tepung gluten free oats bisa ya itu bisa digunakan jadi teman-teman itu sebenarnya kalau di gluten free kita bebas banget untuk bisa mengganti-ganti tapi asalkan asalkan kita sudah mengerti karakteristik dari tepungnya jadi gak main asal-ganti aja gitu enggak enggak seperti itu juga ya gak bisa dibilang simple atau gampang karena jam terbang juga ya menentukan kan ya sebagian teman-teman banyak ber apa ya berpraktek dengan tepung-tepung gluten free pasti lebih paham akhirnya oh ini bisa begini ya hasilnya bisa begini ya ini begini seperti itu oke nah kemudian ada dua sendok makan susu kelapa ini produk baru mungkin saya yang terlambat melihat ya ada waktu itu saya sedang belanja stok di salah satu toko bahan makanan sehat gitu ya ada susu kelapa susu almon sudah pernah dong sudah sering denger kan susu almon bubuk ya kan susu kelapa bubuk wow itu kan saya langsung miss oh oke bisa dipakai nih buat pengganti susu apa bubuk yang biasanya ada di resepsi nastar ya kan sebenarnya sih kalau ujung-ujungnya ya kalau susu kelapa ini diseduh pakai air hangat gitu air panas ya santan gitu keluarnya ya santan gitu kan cuman sekarang ada ada inovasi seperti ini kenapa tidak dipergunakan ya kan kesian teman-teman yang sudah mencoba inovasi gitu kan sudah mencoba untuk menyajikan pilihan lain untuk produk non-dairi susunya ya kan yaudah jadi dipakai aja tapi ini as optional kalau teman-teman gak mau aku gak mau mbak nanti rasanya kayak santan dong besok gak apa-apa silahkan ini kan boleh ditinggalkan begitu ya lanjutnya mungkin saya ada kelupaan sedikit kasih ini ya apa namanya vanilla extract ya vanilla extract biar harum teman-teman tau kan tepung-tepung gluten free itu terkadang mempunyai aroma khas dari tepungnya sendiri entah itu mokaf dengan wangi ya sedikit asamnya ada asam sedikit ya beras coklat juga ya wangi seperti itu ini salah satu trik atau tips yang bisa saya bagikan adalah si tepungnya ini setelah dicampur ya secampurkan ini udah ya jadi 350 ya 350 gram ini kita sangrai dulu teman-teman nah untuk menghilangkan aroma dari si tepung-tepung ini gitu selain itu ini juga memperpanjang lifetime kue keringnya teman-teman karena apa kadar airnya berkurang ya kan kan kita pengen kadang-kadang bukan pelit tapi lebih hemat sebenarnya lebih tepatnya pengen kue kering itu bisa bertahan lebih lama gitu ya sedangkan kalau misalkan tepungnya ini tidak disangrai ya fine lah gitu loh kalau saya untuk gluten free itu tidak 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 pede yang nyimpen lama-lama karena kan takut ya kadar airnya saya juga ya kan agak lembab biasanya kalau tepung-tepung gluten free nah ini salah satu tipsnya adalah disangrai dulu aja gitu sangrai kayak kita mau kodi kue kering klasik yang lainnya tuh sagu keju ya kan kalau mau bikin sagu keju itu kan disangrai dulu tuh sagunya pakai daun pandan ya kan biar wangi bisa dilakukan seperti itu juga supaya aroma-aroma bawaan dari si tepungnya itu hilang gitu jadi malah ada aroma wangi dari pandan nantinya walaupun tidak se se apa ya se kayaknya wangi bakal wangi pandan banget enggak gitu loh se apa sekencang itu gitu loh sekencang itu tapi daun pandan itu juga bisa menjadi salah satu perimeter kita untuk ini udah cukup kering belum sih kalau si daun pandannya sudah kering berarti tepung kita udah cukup kering itu sebelum diolah dianginkan dulu gitu ya jadi kalau misalkan teman-teman hari ini mau buat kue nastar berarti hari sebelumnya lah itu si tepungnya sudah disiapkan untuk disangrai jadi pas hari hanya untuk menggunakan sudah siap enggak nunggu lagi aduh udah siap-siapin bahan udah ini udah itu eh nunggu dulu nyangrai tepung dulu lama lagi keburu malas ya kan biasanya udah kayak gitu jadi ya time management juga sih disini mainnya gitu ya oke kita berlanjut dengan selai nanas aduh ini selai nanas kalau buat sendiri itu emang paling top lah dibandingkan dengan kita beli gitu walaupun bikinnya effort banget sangat sangat banget udah lah nanti kita harus membulat-bulatkan si selainya belum lagi bikinnya tuh yang heboh seheboh-hebohnya ya jadi disini saya pakai nanas palembang bukan nanas garut kenapa atau sorry nanas subang kenapa karena yang kita butuhkan adalah selai nanas tepatnya adalah semi ampas nanas yang dikasih gula gitu ya bukan jus nanas nanas subang itu airnya banyak banget yang ada teman-teman keburu pegel ngolah selainya ya kecuali pakai gula pasirnya banyak cepet sementara kita kan menghindari gula pasir gitu loh kenapa karena kita pingin yang ya boleh dibilang sedikit diabetic friendly lah ya ataupun manisnya tuh gak parah gitu gak bikin manis banget gitu nah disini pemanisnya kita pakai gula singkong ya teman-teman udah pada tau kan ya sekarang gula singkong sudah ada jadi sebenarnya kayak fructose ya ya itu itu coba cari yang boleh dibilang dengan merek yang terpercaya karena banyak banget yang jual bulk yang jual di repack lagi kita gak pernah tau itu bener apa enggak jadi sekali lagi diingatkan be smart customer ya smart shopper jangan main mentang-mentang oh ya pakai ini langsung beli aja gitu yang ada yang murah nih beli aja ya kan itu gak jauh-jauh beda sama kemarin obat sirup kan ya gitu pengen 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 murah gitu kan akhirannya banyak yang metong ya kan dan anak-anak kecil pula itu gemes banget sih gitu jadi jangan mengulang kesalahan itu tetap pilih ada yang brandnya kemasannya juga masih tersilt rapi bukan yang repacking please ya pelit jangan pelit lah sama badan sendiri ya kan ya giriran udah sakit rumah sakitnya lebih dari gula singkong ya gitu jadi pakai gula singkong terus tambahannya apa nih additionalnya aromatiknya aku paling suka banget kalau bikin selain natas tuh ada wangi cengkehnya ada wangi kayu manisnya nah itu yang gak pernah kita dapatkan kalau kita beli selain nanas di toko bahan kue ya kan sekarang kan toko bahan kue untuk selain nanas nastar pasti dijual apalagi hari-hari menjelang natal dan hari raya itu pasti udah tergelaran rapih itu si selain nanasnya ya kan ya tapi pernah gak nemuin ada aroma kayu manis dan cengkehnya gak pernah kan karena ya mahal lah gitu loh mereka kan pengennya cepat ya kan mengolahnya murah juga ya gitu ya ada ada rasa ada harga lah pastinya nah itu yang dibutuhkan untuk selain nanas ya selain itu kita juga menggunakan penyeimbang sea salt ya pakai sea salt jangan pakai gula eh sorry garam meja ya kenapa sebabnya udah pasti tau dong kalau sahabat subi mah ya kan sahabat subi subi antik juga jual sea salt kan itu mantap sekali si salt oke cara mengolahnya ya untuk cara membuatnya pertama lupakan dulu kulitnya kita buat dulu selain nanasnya ya nah selain nanasnya itu setelah nanas dibersihkan dikupas kulitnya dihilangkan matanya itu di apa di parut kasar aja jangan parut halus teman-teman kenapa nanti gak berasa nanasnya dan lama pula gitu kan ya jadi saya tuh paling senang kalau nanas selain nanas untuk nastar itu yang ada rasa memang nanasnya gitu loh nanas yang ada seratnya bukan nanas yang melted gitu enggak 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 kayak gitu kalau saya kalau saya tapi balik lagi selera ya balik lagi selera teman-teman nah panaskan dulu ya itu dia punya selain nanasnya ya nanas yang sudah diparut itu di dalam sebuah wadah wajan kak panci kak please gunakan yang stainless steel jangan aluminium ataupun kaca boleh lah ya kenapa sih mbak kan aku punyanya yang aluminium bukan yang stainless teman-teman sambil nih ya sambil punten banget bukan bermaksud menggurui tapi yang setau saya karena nanas itu aksam kalau kena dengan aluminium akan terjadi oksidasi ya kan luntur lah itu si aluminium kepada selain nanas yang akan kita buat akibatnya apa ya tercemar lah selain nanasnya selain nanti dari segi warnanya menjadi butek gitu kan ya tidak kuning cerah tapi ya itu apa ada aluminium yang terdapat kita punya selain nanas udah capek udah pengen sehat tapi salah pengolahan sayangkan ya udah capek-capek udah keluar uang udah aduh yang biasanya udah tinggal ya belilah karti kasari udah tinggal lep gitu kan ya tapi gatel-gatel abisan itu ya insidalah ya gitu paling CTM lah kali ini ya kayak gitu mah gak usah bikin gitu loh gak usah bikin aja mendingan tapi teman-teman mau minum obat terus ya kan nah itu saya emang nyarankan pakai yang stainless steel ya gitu loh udah lah kita gak usah muluk-muluk pakai stainless steel yang mahal T3 berapa lah itu stainless steel yang bagus udah cukup itu doang terus sama kaca masih boleh lah sesekiah gitu loh karena itu memhindari proses oksidasi dari asam si nanasnya gitu ya oke setelah airnya dan ini pakai mohon maaf teman-teman yang kurang sabar ini adalah latihan anda melatih kesabaran pakai api kecil jangan pakai api gede gitu ya api besar karena setelah nanasnya nanti gosong jangan lupa juga seringgi aduk-aduk gitu ya setelah agak sedikit apa namanya agak sedikit berkurang airnya itu kita kasih si salt ya kan nah si kayu manis dan cenggihnya tadi boleh udah masuk dari awal ya barengan ya barengan sama si nanas parutnya oke setelah benar-benar setengah kering ya kan sudah kelihatan dong ini cuman masih asam aja si nanasnya gak ada gak ada gulanya gitu kan baru dimasukin gula singkongnya jangan masukkan dari awal itu gak akan pernah jadi mengental jadinya teman-teman buat selai nanas untuk olesan roti bukan selai nanas untuk nastar ya gak akan pernah set sampai capek juga gak akan pernah jadi masukkan setelah si nanas parutnya tadi sudah mulai hilang airnya baru masukin nah habis itu diaduk lagi diaduk lagi itu baru oke ya kan setelah itu proses selanjutnya teman-teman tau setelah dingin didinginkan selai nanasnya dibulat-bulatkan memang selai nanas yang kita bikin ini dia cenderung lebih basah dibandingkan selai nanas yang kita beli dari toko bangkoy gak apa-apa yang penting sehatnya dan masih bisa dibuletin walaupun kita gak nahan pengen nyoel-nyoelnya karena saking itu agak lengket ya di tangan gak apa-apa pikirkan sehat gitu ya ubah pola pikirnya setelah itu baru untuk kulitnya sendiri seperti biasa vegan butternya dikocok dengan gula halus ya kan psylium khasnya dimasukkan ke dalam tempuran tadi tepung-tepung tepungannya masukkan aduk pakai spatula aja gak usah diaduk pakai mixer lagi jadi penggunaan mixer itu hanya untuk mengaduk atau mengkocok si vegan butter dengan gula halusnya kalau pada saat teman-teman mengolah kulitnya menjadi sangat lembek karena vegan butter itu mudah sekali lembek tapi plenty base kemarin sudah mulai inovasi ada improvement untuk produknya lebih agak sedikit lebih lama di suhu ruang gitu ya itu lebih memudahkan jadi mereka tetun terus improve untuk bisa dia punya vegan butternya stabil di ruangan ya itu bisa dipakai kalau misalkan terlalu lembek masukkan ke dalam kukas dulu dinginin dulu nanti baru kita pulung kita isi dengan nasi selai nanas yang sudah kita siapkan oke sudah proses selanjutnya adalah setelah selesai semua si adonan kulit nanas ini diisi dengan selai nanasnya yang berbentuk silahkan teman-teman berbebaskan diri untuk membentuk seperti apa maunya kalau saya lebih memang klasik banget bulat-bulat aja biar cepat gitu ya karena saya kerja sendiri jadi gak mau yang terlalu ribet harus yang dirol atau apa senyamannya ya senyamannya mau bentuk yang daun kah bentuk mawar kah yang kebetulan jiwa seninya beyond gitu kan ya melebihi rata-rata silahkan dipergunakan gitu ya tapi kalau saya kebetulan saya pengen cepat selar gitu kan ya jadi bulat-bulat aja gampang gitu ya atau kalau orang zaman dulu itu agak seperti jambu nah nanti dihias pakai apa cengkih di atasnya itu juga cantik nah oke setelah selesai kita juga sambil buat tadi bulat-bulatin udah panaskan oven kan ya ovennya di sekitar suhu 160-170 derajat celsius tergantung karakter dari oven masing-masing coba kenali ovennya gitu ya yang kebetulan saya pakai adalah oven yang kombinasi ada gas dan listrik bukan oven listrik karena oven listrik terkadang juga mempunyai karakter masing-masing dan kebetulan saya tidak mau bayar listrik mahal ya jadi saya pakai yang kombinasi gas dan listrik itu di 170 api bawah ya api atasnya gak usah dihidupkan gitu ya kalau teman-teman mau main di api atas kita akan bake ini sekitar 20-22 menit sekitar 8 menit terakhir itu biasanya saya suka pakai sih kadang-kadang ya api atas gitu yang kira-kira cuma sampai 150 top gak lebih dari itu karena nanti nasarnya gosong jadi ininya apa apa sih hasil akhirnya yang keluar bukan golden brown tapi dark brown gitu ya gak gak overcooked cuma dark brown aja jadi agak kurang cantik aja ya oke biasanya nanas nanas apa sorry nastar ini punya olesan kan ya untuk di atasnya itu kita bisa pakai karena ini vegan kita tidak pakai kuning telur ya kan tidak pakai butter untuk mengolesnya jadi kita pakai adalah ini ada dua option ya kan ada dua option tapi untuk supaya dia coklat brown gitu ya golden brown cantik gitu saya pakai gula aren cair ya aren cair dipakaikan ditambah dengan minyak lapa campur jadi seperti mengemulsi gitu ya campurkan sampai rata baru kita oleskan neng maaf iya ini soalnya kita tinggal lima menit lagi ya neng ya nanti habis otomatis terhenti neng jadi kita lanjutkan besok gak apa-apa neng dewi gak apa-apa kok luar biasa sih aku bisa kelewatan gini biasanya setengah jam kelar loh aduh biasanya jadi saya juga gak edit banget ya jadi tinggal lima menit lagi karena sekarang google meet itu kayak gitu neng dewi aturannya satu jam ya jadi takutnya nanti kita belum closing malah udah ini ya jadi kayak kita pacaran aja gitu ya kalau habis kuota mohon maaf gitu ya teman-teman oke sebelum kita tutup satu pertanyaan ya buat neng dewi karena dari studio itu kan mempentingan sekali nih ya dari apa bahan-bahannya itu mempentingan sekali dengan kebutuhan customer-nya nah untuk neng dewi sendiri nih apa sih makna kesehatan buat neng dewi ya mungkin secara singkatnya aja gak apa-apa deh waduh aku sehat tuh segalanya mbak kalau misalkan aku gak sehat pertama aku tidak bisa mengurus keluarga itu paling utama ya kan kita sebagai seorang ibu tuh kalau apapun sakitnya lah pasti akan bangkit dari dari tempat tidur dari ranjang untuk bisa melayani keluarga itu kedua saya tidak bisa menambah pundi-pundi otomatis karena sakit ya kan tidak sehat yang ketiga saya tidak bisa mendedikasikan hidup saya untuk orang lain untuk membantu orang lain kalau saya sakit karena saya gak mungkin nolong orang lain sementara saya pun sakit jadi saya harus sehat ya kan saya harus sehat dulu saya baru bisa tolong orang sehat ini juga gak secara cuman fisik ya tapi as a mentally health juga harus karena bukan apa-apa ya bukan sekedar cuman trending ya sekarang mental health mental health itu bener loh gitu loh itu bener dan sekarang kan sudah banyak terbukti generasi di bawah saya anak-anak sekarang pun sudah aduh terkena gitu loh dari segi mental health nya itu karena bullying karena mungkin sesuatu di dalam keluarga nah itu itu yang mental health itu yang kadang-kadang kita kecolongan gitu loh nah sekarang saya Alhamdulillah berusaha menyimbangkan kedua itu gitu ya kita tidak pernah bisa dan tidak boleh lah menyalahkan keadaan apapun itu kalau memang kita membutuhkan pertolongan baik itu kita sakit secara fisik atau mental get health cari pertolongan jangan gengsi jangan ini kan Indonesia itu beragam loh pertolongan itu pengobatan itu beragam dibebaskan ya kan bisa secara alternatif bisa secara apa medis boleh gitu loh namanya juga ikhtiarkan yang penting sehat itu aja sih kalau aku mbak itu menurut aku sehatnya aku gitu ya oke mantap banget dah dan ternyata sudah tinggal satu menit ya ini sedikit kita promosi ya jangan lupa teman-teman sobat subi yang cari produk pencah belah langsung kunjungi aja ke marketplace kita ya teman-teman ya yang ada di Shopee Tokopedia Lazada Blibli Bukalapak JDAD atau juga Shopee dan buat teman-teman jangan khawatir besok kita masih ada satu sesi lagi di telegram ya dan sekali lagi makanya banyak buat yang Dewi dan mohon maaf banget ya gak bisa sampai selesai kita lanjut aku juga minta maaf ya teman-teman aduh aku pengen sedetail mungkin soalnya ini kan tricky banget ya bikin kue kering vegan dan healthy ini aduh punten banget gak sampai ini dibaca lah dibaca ininya apa resepnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan WA aku melalui nomor WA yang ada di bio-nya di instagram atau follow kita punya instagram juga bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati